bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kadang ada sebuah ungkapan di sebagian pergaulan remaja kita ah, kalau berteman menggosah, milih-milih ah, berteman sama siapa aja misalnya seperti itu benarkah ungkapan seperti ini? dalam islam tentu ungkapan seperti ini tidaklah tepat kita harus bedakannya bergaul itu dalam artian secara umum kita berbuat baik dengan siapapun, it's okay tapi menjadikan teman baik itu harus pilih-pilih kenapa? karena dalam islam itu teman itu akan mempengaruhi karakter kita kata Rasulullah barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi maka dia pasti akan terciprat minimal wanginya dan barang siapa yang dia itu berteman dengan orang yang pandai besi maka khawatir dia juga akan terkena barang apinya atau terkena asapnya dengan kata lain, teman ini akan mempengaruhi karakter dan kehidupan kita oleh karena itu, wahai remaja muslim saya nasihatkan kepada anda bahwa sesungguhnya engkau harus memilih-milih temanmu berbuat baik dengan siapapun tapi berteman, engkau harus senantiasa memilih-milih kenapa? karena dia akan menentukan kemana engkau akan berpijak apakah temanmu akan mengingatkanmu untuk senantiasa dekat kepada Allah SWT atau justru temanmu itu menjermuskan kamu untuk senantiasa semakin jauh dari Allah SWT karena itu, berteman itu adalah ibarat kita itu memilih sebuah lingkungan kalau misalnya lingkungannya itu penuh dengan virus lingkungannya itu penuh dengan sesuatu yang membahayakan diri kita tubuh kita maka tentunya haruslah kita jauhi namun, jika teman itu justru semakin membawa kemanfaatan bagi kita semakin membawa sesuatu yang membangkitkan, positif terhadap kita itu justru haruslah senantiasa kita cari dan kita rawat serta kita jaga atau kalau bisa, misalnya ketika engkau berteman dengan orang yang kurang baik teman yang kurang baik sebisa mungkin engkau harus bisa mengajaknya ya, mengajak dia untuk senantiasa bisa juga berlaku baik seperti yang engkau lakukan jangan jadi sebaliknya engkau yang justru terwarnai oleh ketidakbaikan dari temanmu itu maka dari itulah disini pentingnya bagi kita untuk senantiasa ya membentengi diri dengan ilmu dengan keimanan, dengan ketakuan kepada Allah SWT dalam pergaulan kita sehari-hari jika kita bertemu dengan orang yang kurang baik oke, kita dekati dia temani dia, jalani pergaulan dengan dia nasihati dia kalau dia mau berbuat baik maka engkau harus rangkul namun ketika ia justru semakin menentangmu semakin mengajakmu untuk semakin jauh kepada Allah maka engkau harus tinggalkan dia begitu pun ketika engkau mendapatkan teman yang baik yang soleh maka engkau harus jaga temanmu tersebut jangan sampai engkau kehilangan sesuatu pemberian anugerah dari Allah SWT yang amat baik tersebut merupakan teman yang soleh semoga dengan taus yang singkat ini bisa bermanfaat bagi diri kita bagi diri kita semua untuk bagaimana bisa memilih teman yang terbaik yang menghantarkan kita ke surganya Allah SWT amin ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh